Intro Hai, it's story time Storyteller aku hari ini Pokoknya surprise banget Banyak banget TikToknya Banyak banget hebohnya Siapa yang gak kenal? Miska dari Cinta Fitri Yes, Dinda Kanya Debbie Hai deh Finally Dengan segala kesibukan kamu ya Iya, Alhamdulillah sih Thank you untuk hari ini, hari Minggu Kamu harusnya istirahat tapi saya tarik kesini Iya gak apa-apa deh Kak Aku buat men-support Karir baru kamu sebagai Thank you Kita mau bahas tiga hal Yang pasti, yang terlalu fenomenal sampai hari ini Pasti Miska dan Cinta Fitri Yang kedua Cinta Dinda Kanya Debbie Dan yang ketiga Keluarga dan perjuangan selama ini Oke Kita mungkin mulai dengan Miska ya Dek Iya Itu berapa tahun yang lalu Dek Cinta Fitri Tunggu Cinta Fitri mulai 2006 I think 2006 7 Di situ ya Sekarang 2001 berarti 2021 Eh 2021 15 tahun berarti ya 15 tahun Saya gak ingat jujur Awalnya bisa Masukin kamu ke toko Miska itu gimana ya? Do you remember? Kebetulan kan masa muda aku juga agak-agak Agak-agak naik turun Kiri kanan depan belakang ya Jadi mungkin ada beberapa memori aku yang agak skip-skip dikit Cuma aku berusaha untuk mengingat Tahun itu seinget aku MD nawarin untuk satu peran Di Sinetron Cinta Fitri season 1 Dua scene Kak Yes Flashback Flashback Ya dua scene Aja Terus akhirnya tayang di TV Cuma satu scene Satu scene Satu scene lagi di cut Flashback terus hitam putih lagi Aku ingat banget Tapi abis itu yaudah Aku juga itu kayak nganggap cuman kayak Oh iya Sinetron Udah gitu kan Terus ada lagi Dipanggil lagi Di episode ke 90 80 Something like that ya Untuk karakter yang Ya karakter yang sama Mantannya Farel Agak gak penting juga sih sebenernya Dijeritanya Karena emang cuman pengen buat nganterin si Nadine nya ini doang gitu Cuman 20-30 scene lah waktu itu Terus abis itu udah Masuk season 2 Season 2 tiba-tiba ada lagi Dan emang di era itu tuh aku Aku masih sama ya Kayak anak muda dengan penuh idealisme tingkat tinggi lah Apalagi kan di era itu Film Indonesia lagi baru-barunya Lagi ini lagi Aku tuh gak mau banget Sinetron sebenernya Sejujurnya Kak Nanti kayak apa sih Sinetron Aduh Sinetron tuh kayaknya gak Gak lebih oke daripada film Gitu-gitu lah makanya Kayak yang pengennya fokusnya di film aja gitu Cuman waktu itu mama yang kayak Udah lah coba deh Coba deh coba gitu kan Yaudah Jadi Udah Dari season 1 Tiba-tiba Ditawarin lagi Season 2 Season 2 Akunya kayak Sinetron lagi Mau nya film Udah gak apa-apa Coba aja Ternyata dari season 2 Eh Lanjut 4 tahun kemudian masih disitu juga Lanjut terus-terus Dan terus gitu Sebagai karakter ya Dek Kalau cinta Fitri kita ngomong tuh kan Fitri dan Farel Fenomenal lah Kita semua tidak expect Miska itu bisa Langsung menjadi Di situ ya Awalnya Kamu memainkan karakter itu tuh gimana deh Karena antagonisnya kamu bermain beda banget Iya Memang pas Pas aku Masuk tuh juga Aku juga gak Siapa yang kira sih Aku juga gak pernah kira Kalau misalnya karakter yang aku bawain ini Bisa tiba-tiba Masuk di Di cerita utama gitu Maksudnya menjadi Tokoh sentral lah gitu Gak Gak mikir ke situ Cuman memang waktu Waktu awal masuk Aku kan emang Emang karakternya baik Baik banget Baik banget gitu Jadi gak Tidak jahat lah gitu Sampai akhirnya Berproses Terus Tiba-tiba Oh misalnya akan dibuat Jahat sekali nih gitu kan Belum jahat sekali Maksudnya jahat Cuman waktu itu aku kayak Merasa Aku nonton sinetron Maksudnya aku nonton beberapa sinetron Terus Yang aku ingat di Sinetron era Di bawah 2000an itu Yang namanya tokoh antagonis Itu akan selalu Melotot Teriak Dan lain-lain Sedangkan Menurutku Kayaknya Lu gak Gak perlu Gak perlu Gak perlu Segitu Maksudnya ya biasa aja Toh juga Kita kan ya namanya sinetron Pasti ada VO Tentunya Iya kan Nah maksudnya ya Dengan lo diem aja Tapi VO lo Udah kayak Maksudnya nyebelin banget Atau brengsek banget aja Kan orang bakal Bakal sebel gitu kan Jadi awalnya sih itu sih Maksudnya aku mencoba untuk Eh kira-kira Di bawah gini kali ya Aku gak ngomong waktu itu Kepancep Untuk mainin Miska nya Gak terlalu yang Yang Rotot lah Atau yang teriak-teriak Atau yang apa gitu Aku coba mainin aja Tapi ternyata Untungnya Direkturnya Pancep dan juga Mas Hilman Waktu itu Penulisnya Men-support aku lah Dengan-dengan Konsep yang aku kasih gitu Jadi akhirnya Dibuatnya Kesininya emang Emang karakter Miska nya Dijaganya seperti itu Gitu loh Yang emang Lebih Lebih apa ya Lebih Lebih Biasa aja Tapi Selengean Yang nyeheheh Gitu lah Terus abis itu yang Aku sukanya mabok Gitu kan Ternyata aku banyak banget loh Kak Scene mabok Miska bahkan di tiktok Banyak ada yang kompilasi Scene aku mabok Terus abis itu Oke Jadi kayak gitu Itu berlangsung Selama kita Sinta Fitri Empat tahun ya Empat tahun lebih Empat tahun lebih Tujuh season kita Selama dari Satu season Ke season berikutnya Ada rasa jenuh gak Aku tuh Ingat banget Aku pernah berdoa Di season Tiga apa Menuju empat lah Ini kapan selesai Ini sinetron Gak selesai-selesai gitu Bungkus Please Bungkus Kayaknya gak ada Di filmen sinetron Yang pengen sinetron Dia cepat-cepat Bungkus Kecuali aku Tapi emang kita Gak boleh terlalu ini ya Kadang-kadang Tuhan Gengasihnya ke kita Dilamain aja gitu Terus kayak Emang ngetetar Jackiku disitu Ada lah kak Ada banget kak Walaupun di era gitu Kita gak tau rating loh kak Maksudnya gak tau Gak terlalu fokus Seperti sekarang Enggak Dan kita gak tau angka Yang kita tau cuman Emang Ya syuting-syuting aja Ya main-main aja Angka tuh Gak ini sama sekali gitu Jadi kita gak tau Oh kita nih Gimana ya Di luar tuh Seperti apa ya Gak tau sih Kok bosan sih Bosan banget Kehidupanku cuman Lokasi Kampus waktu itu Terus Lokasi lagi Jadi kadang-kadang aku pun Gak pulang Mandi tuh di lokasi Pokoknya Kalau dulu kan syuting Bisa sampai pagi-sampai pagi Iya gitu ya Itu aku Kita ingat Aku ingat banget Di Cinere Pokoknya jam 5 itu terakhir Pokoknya jam 5 pagi Itu aku harus mandi Karena jam setengah 6 Aku harus Ke kampus Karena kalau misalnya Aku ke Subroto Keluar dari Cinere Setelah setengah 6 Itu pasti gak akan Sampai jam 7 Di kampus Gitu Masih begitu terus Jadi aku Ya gimana gak bosan gitu Bosen banget Walaupun kalau misalnya Ada penonton bilang Gila ya lu udah bertahun-tahun 7-7 season Namanya gak bosan nih Jangan kan lu yang nonton Kita yang mainin gimana Gitu kan Bosen banget kak Sebenernya Cuman Kita berproses lah Pada akhirnya Apa ya Lebih Lebih mensyukuri kali ya Dengan apa yang kita punya Ternyata tidak gampang loh Untuk mempertahankan Kesuksesan Sekian lama Gitu loh Gitu Nah itu waktu kan emang Fenomenal sekali kan Cinta Fitri kan Tapi jujur loh kak Kita tuh tidak pernah tahu Segitu gilanya Gak pernah Karena emang Hidupku Siren Kamu semua tanya lah Kita emang hidup kita Cuman Lokasi sekolah gitu Pokoknya lokasi rumah Yang kita tahu Ternyata orang tuh Nonton segitunya Itu ketika Waktu itu minggu Kita harus tetap ada jadwal Untuk Promo Roadshow Kemana pun Gitu kan Nah ketika kita ke satu daerah Kita baru tahu Antusiasme orang Segila itu Se-tinggi Se-Indonesia ternyata nonton Dan tahu Kalau lu tuh miska Gitu kan Kayak Oh ternyata segini banyaknya Jujur aku gak siap Waktu itu aku gak siap Untuk menerima itu Karena yang kayak Wah ternyata semua orang nonton Karena emang Apa ya Platform untuk kita Berinteraksi sama penonton Gak kayak sekarang Kalau sekarang lebih Sosial media enak Gampang Orang bisa tahu lah Lewat Apa namanya Ya Instagram Atau apapun itu Dulu cuma ada Twitter Di arah itu Jadi yaudah Aku gak tahu Ternyata se-phenomenal itu Aku ingat banget Setelah season 3 Or season 4 Dimana kamu yang sempet Bukan down sih Kata-kata Mungkin kamu capek Bukan capek juga It goes into your mental Aku ingat banget Dimana Kamu yang Kayaknya I'm done Gak sanggup Itu ya Aku sempet ngomong sih Aku sempet mamah ke aku Dan kita sampai diskusi Aku ingat banget Aku sama Noni Ngajak kamu jalan seharian Gitu kan Oke Kita make sure Dinda Ini hari mau ngapain aja Kita ikutin gitu kan Yang mungkin make her happy Karena pesen juga Jangan sampai Dinda keluar Dari cinta Fitri Karena it goes into your Mental banget kan Ya mental dan kehidupan Sehari-hari sih sebenernya Pada akhirnya Nah itu gimana Kamu Cop up dengan Kondisi itu Itu lumayan berat sih Berat kak Dan itu emang agak sulit Ternyata memang Wah ini panjang banget sih Cuman memang kan Di era itu Umurku masih Ya dari belasan tahun Menuju ke Dua puluhan Awal lah gitu Jadi Di situ tuh Si karakter Miska ini kan Emang Kita tuh gak punya Gini Kalau di film mungkin Direktor Penulis udah bisa tahu Oh background storynya Gini-gini Nah disini tuh Aku kan masuk Terus gak tahu Background storynya Seperti apa dan apa Tapi ternyata aku Secara gak langsung Aku membuat itu sendiri Di kepalaku gitu Jadi Oh si Miska nih kayaknya Dulunya lah SP-nya tuh Gini-gini Dan ternyata aku segitu cintanya Sama karakter ini gitu loh Tapi juga segitu takutnya Sama dia gitu Jadi Ada ritual-ritual yang emang Aku gunain juga Misalnya Kayak make up Kan dituain gitu kan Terus kayak make up Aku sendiri dan lain-lain Bisa aku ngaca gitu Kayak Kayak Miska Datenglah sekarang Kayak gitu loh Kayak ngomong kesini Sekarang lo jadi Miska nih gitu Jadi kayak yang Selama seharian ya Ya aku jadi Miska gitu loh Dan Awalnya tuh menyenangkan gitu Menyenangkan Terus Membangun karakter sendiri Supaya jadi kayak lebih Lebih kaya lah sih karakternya ini Cuman di satu sisi Entah mungkin karena aku juga Lelah juga kita dengan rutinitasnya Dan ternyata Banyak juga Apa ya Serangan-serangan dari luar gitu loh Kak Banyak sekali itu waktu ya Dan aku kan belum sadar Di usia itu Belum bisa Ya balik lagi Gak bisa Gak tahu cara handle Gak tahu nerima gitu kan Yang aku tahu Waktu itu di Twitter aja Setiap kita habis Tayangan nih Itu mentionan ke aku Masuk banyak banget Kak Yang bener-bener kayak Awalnya kayak Ya Miska loh Ya kata-kata kasar You name it lah Ada lah disitu gitu kan Semua ada Awalnya masih yang Oke sebulan pertama Dianggap Oh ini apresiasi lo Terhadap acting lo Berarti berhasil banget gitu Tapi kalau itu terus-terusan Selama bertahun-tahun Ternyata itu Efek juga gitu loh Maksudnya aku jadi kayak Ngerasa ada marahnya Kenapa gue Melakukan sesuatu yang Gue cinta Gue bener-bener All out disini Gue 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 berusaha banget Sebaik mungkin Tapi kok lo benci gue ya gitu Tapi bukan gue sebagai Karakter ya Tapi sebagai Sebagai baik personal gitu Yang bener-bener Dinda tuh orangnya Gini-gini Dinda lo dasar Semuanya kayak fisik Idungnya kok begini ya Ih dasar bibirnya begini Menyon-menyon Atau ih gila Badannya semuanya Dan sampe akhirnya itu kayak Kayak jadi Apa ya Jadi kayak virus buat aku sendiri gitu Yang awalnya aku bisa ngetawain Lama-lama jadi kayak Secara gak sadar Aku Aku jadi kayak beban Tersendiri gitu gitu loh Sama itu semua Kayak misalnya aku kemana Ada orang yang jenggut lah Tiba-tiba Dan fisik gitu loh Karena emang kita kan Jarang bisa menampilkan kita Aslinya seperti apa gitu kan Kalau sekarang instastory lebih Oh lo aslinya begini Atau apapun Lo aslinya begini Beda banget sama sinetron Kalau dulu Mereka bener-bener percaya Apa yang mereka lihat di sinetron Aslinya begitu Aslinya begitu Bener-bener keluar Lo diteriakin Lo diludahin Lo ditarik Lo diceramahin Lo dicakar Ya mereka kan ngelakuin itu gitu loh Jadi Itu yang membuat aku jadi kayak Ini gue mesti gimana ya Gue mesti gimana ya gitu Cuman akhirnya jadi aku jadi Jadi Insecure with yourself Jadi gila sendiri lah gitu loh Maksudnya jadi kayak gila sendiri Aku nya jadi kayak Tidak bisa mengontrol gitu loh Ini Ini tuh apa gitu kan Dan bener-bener Yang di lokasi juga Waktu itu pun Karena aku gak Masih takut untuk mengakui bahwa Gue tuh bermasalah loh Gitu kan Jadinya mau gak mau Aku Aku ngobatin diri aku sendiri Gitu loh Dan itu salah Gitu kan Jadi mau gak mau Aku kayak Entah ke alkohol lah Atau ke obat lah Atau ke apalah gitu Jadi malah Jadi Jadi koslet jadi banyak Gitu kan Makanya aku pas Di season keempat Kelima kayaknya Aku gitu ya Aku udah kayak Ngerasa udah capek Karena aku sempet Beberapa kali Ingat gak kak Waktu kita yang Meet and greet 777 Itu aku sempet ngamuk Ketika aku digiring Dari Apa namanya Dari Apa Dari Kita labis Abis Abis Dari stage Terus mau dibawa Terus tiba-tiba Itu seingetku ya Terakhir yang aku inget itu adalah Aku tuh di jambak Terus aku cuma kayak Ibu Aku Dita bukan Miska Terus Abis itu tiba-tiba aku blackout aja Dari Tari bilang katanya aku Aku gak mau-kamuk di tengah-tengah itu Dan aku gak sadar Kalau aku udah Udah melakukan itu Karena kita sempet Over protected to you Karena emang attacknya Lumayan gila Fisik sih Dan sebanyakan ke kamu Gila sih Ada certain moment Kita pernah gak keluarin kamu juga kan Karena kita ngeliat Wow This is mad sih Tapi zaman itu emang Kayaknya idola itu Kuat sekali ya Karena mungkin balik lagi Bener kamu Mereka Gak bisa ngeliat idolanya Di manapun platform Pas kita bikin event Baru mereka bisa ketemu langsung Banget Kalau sekarang kan ya bener kamu TikTok lah Dengan instastory Dengan segala macem You can really connect with your fans Kalau zaman dulu kan gak bisa Kalau tidak ada acara jumpa fans Jadi emang mereka Serem sih Keluarin semua Emang serem Aku akuin serem banget Iya Nah mama kan sempet almarhumah Pastinya kan aku selalu berhubungan dekat sekali Selalu Menginfokan Pokoknya Dinda berhenti Dinda berhenti Karena dia udah gak kuat Dia udah gak kuat Aku tuh bahkan sampai gini Sampai waktu itu Aku bisa ya Kalau jalan tuh Ngedenger orang Manggil aku Miska Dan gak ada ya orang Aku jalan Aku merasa aku diomongin Dan gak ada Dan itu diwat aku tuh Kayak bener-bener yang Yang Rizik sekali gitu Kayak emang bener-bener Ada masanya aku Kalau misalnya harus pergi ke mall Itu aku pake iPod Gedein Bodo amat Orang mau manggil apa Gue jalan aja Udah pake hoodie Udah nunduk aja Udah gitu Bodo amat Kalo kiri kanan Gue gak mau denger orang Karena aku ngerasa Orang tuh ngomong Padahal gak ada Karena sahabatku Kayak gak ada Bahkan ke personal life Ke pacar Ke apa Aku jadi super temperament Ya aku emosian orangnya Waktu itu Terus Tapi ini makin gila banget Kalau udah nangis Apa Udah gak bisa di stop Bahkan pernah ada Satu adegan sama si Ren Aku inget banget Sampai detik ini Aku tuh cuman dikatain Oh Miska kamu tuh kayak kecoa Kamu tau apa yang pengen aku lakuin Aku gemeteran kak Aku pengen ngejambak si si Ren Pengen aku jedotin ke situ kak Bener-bener pengen yang Pengen aku pukul tau gak Karena aku merasa kayak Kok lo gitu sih sama Miska gitu loh Aku jadi kayak cinta banget sama karakterku Aku gak bisa ngebedain kadang-kadang Mana Dinda, mana Miska gitu loh Break pun Kalau kita dapet break Aku lebih milih di kamar aja Kayak matiin lampu Udah Terus memang gudur-gudur seru makan Aku males aja Kayak diem aja udah Disuruh Oke itu akhirnya aku disaktifat Twitterku yang pertama juga Sebelum akhirnya aku balik lagi Karena emang gak kuat Ini Miska kan kita berjalan selama 4 tahun ya Kalau gak salah ya 4 tahun Setelah itu kan Kamu pasti kan bereksperimen dengan Different-different title next Judul-judul berikutnya Nah kebanyakan kamu bermain Pasti antagonis Pada akhirnya sekarang Setelah akhirnya 2000 Lagi Itu sempat Sinetron iya Sinetron iya Kalau sinetron iya Kalau sinetron iya Kalau film kan beragam karakter Karena itu Bagaimana kamu membedakan Atau berusaha Untuk membuat karakter kamu disini Ini jangan Miska nih Karena Miska yaudah gitu loh Itu pasti sulit-sulit banget kan Untuk yang ke next levelnya Karena buat aku You're very good actor Very good Mungkin waktu itu setelah Setelah Cinta Fitri Aku sempat kan Kamu nawarin aku sinetron juga Aku gak mau Karena aku mau off 2 tahun waktu itu Hampir 2 tahun Di sinetron gitu kan Jadi emang bener-bener Udahlah Gue film dulu lah Gak ada uangnya Gak ada uangnya deh Atau misalnya Teater dulu deh Yang penting gue secara mental Agak tau lah gimana Sudah gitu Emang bener-bener gitu Ibaratnya yaudah gitu Jadi emang Abis itu sempat kayak 2 tahun gak ngapa-ngapain Tapi agak lumayan sih Abis itu Akhirnya aku awalnya Gak pengen lagi loh Ke sinetron Kayaknya Ntar dulu deh Untuk karakter antagonis Tapi dengan berjalannya waktu Kayaknya Lu gak bisa gini terus nih Ini berarti lu kalah nih Maksudnya lu Lu gak bisa menghandle diri lu sendiri Gitu kan Jadi pas ditawar sama salah satu PH Untuk karakter antagonis lagi di sinetron Aku Aku mencoba untuk ngambil Tapi memang Pada akhirnya Diapain ya gitu Oh aku cari ke Antagonis tapi komedi Gitu gitu Jadi yang Yang emang Kita bedain aja lah gitu Yang secara look pun misalnya Beda dan lain-lain Lebih main-main kesitu Tapi ternyata Sekarang Jadi Mengasihkan sendiri sih Karena memang Itu tantangan terbesar Buat Buat Apa namanya Buat Aku sendiri Gimana caranya membedakan Karakter yang Hampir sama nih Penjahat Tapi Membawakannya bagaimana Membawakannya beda gitu loh Dari yang sebelumnya gitu Dan selalu kan setiap judul Pastilah kamu ada antagonis komedinya lah Ataupun antagonis yang Ya tipe kamu Is not antagonis yang melotot That for sure Dari pertama Ya kan Bukan yang Bukan yang kayak gitu Aku selalu melihat banyak perbedaan Setiap kamu memainkan karakter gitu Buat aku itu Suatu prestasi yang bagus Definitely Terima kasih kak Kita ternyata berhubungan Muar 17 15 tahun ya Kamu dari aku segede Botol ini Aku gak denger Gini oji ini dong Jadi aku di dalam botol Aduh aku ojin Kita kan sekarang Mau bikin nih din Versi Webseries Cinta Fitri Dengan new versi PR aku banget nih Mencari miss kak PR ya Banget Karena pasti Everyone is gonna compare with you Gitu kan Dan Aku belum nemu Sampai sekarang Siapa Candidates dulu deh Rata-rata candidates Yang kira-kira bisa Oke lah Untuk menjadi Miss kaknya Dinda Kayaknya Sulit ya Mendekati Gak boleh Gak boleh sama Gak boleh sama Maksudnya justru Iya kan Harus punya identity sendiri Yes Tapi kan Kamu tau Orang pasti meng-compare kan Pasti Karena Fenomenal kamu tuh Gede banget deh Sampai hari ini loh Iya Masih ada yang manggil kamu Miss kak gak Masih Masih Se strong itu berarti kan Masih Masih kan Masih Ada orang yang Yang kadang-kadang Have comment aku Atau DM di Di Instagram gitu ya Karena sebelum Terus nyata aku yang sekarang Tapi manggil aku Temis kak Aneh banget Se powerful itu kan Berarti kan Masih Masih banyak Masih banyak banget Sampai detik ini Yang Yang Hebat sih Itu emang sesuatu banget Nah What do you think Gak tau sih Kalau mau sebut nama Siapa kira-kira Siapa ya Gak harus sih Maksudnya gak harus Miska versiku tuh Udah 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 mati Ibaratnya gitu Kalau sekarang Kalian buat web series Ya Ya harus Ya I know Dengan Miska versi 2021 Tapi dengan Ya I know I think itu beban terberat Karena gini Orang pasti akan meng-compare Which is Ya sah-sah aja Orang meng-compare gitu kan Kalau toko protagonis kan Gampang deh Maksudnya bukan gampang Toko protagonis kan Bisa lebih Menyamai mungkin Gak menyamai sih Mungkin lebih bisa Separarel itu jalannya Tapi kalau Miska sih Buat aku berat sih Siapa ya Yang muda ya kak Muda pastinya Muda Kita pikirin PR Buat semuanya ya Iya sih Bisa langsung Ada sih Kalau udah gue pikiran Oh ya boleh tau Comment Oh ya ada Youtube Comment Kita masuk ke Segment berikutnya Cinta Oh gitu ya kak Din Pacar siapa sekarang din Gak ada Gak ada Beneran Jadi sebelum pandemi Aku putus Terus setelah Terus kita memasuki era pandemi ini lah ya Semua orang akhirnya berjauhan Ya makin sendirian aja Makin sulit juga Semua orang berjauhan Semua orang berjauhan Kayaknya yaudah Makin gak bisa ketemu orang Makin gak bisa ini Paling temen-temen lo yang di Instagram Apa temen Ya udah gak ada aja sekarang Tapi yang deketin gak ada Gak ada juga kayaknya Pada males juga Atau kamu menutup diri banget nih sekarang Mungkin Mungkin ya Mungkin Ada yang mencoba Cuman akunya yang Udah disub duluan Halo ya Oh oke Gitu Gak asik lah pokoknya akunya kak Kamu dari dulu suka begitu sih deh Yang deketin Terus kamu Standar gitu Plain gitu kan Aku gak Kurang asik lah Kalau misalnya kayak dideketin Halo gini-gini Oh ya oke Emang harus ketemu Kalau aku bukan tipe yang Tipe yang KDM Terus kita ngobrol di chat Apa Atau gak pernah apa gitu Gak bisa aja gitu Walaupun ada beberapa temanku yang kayak Begini mana ketemu jodoh ya gitu ya Aku gak bisa Tapi dari lingkungan kamu Temen-temen Ada gak sih Ngejodohin sama si A Ngejodohin sama si B Kamu coba maini dideketin Aku kenalin aku gini-gini Ada gak? Gak sih Gak juga Gak juga Harus punya pacar Atau apa gitu Emang lagi Tidak terlalu mau Berhubungan Emosi dengan Orang lain aja gitu So you're enjoying Your own life Tiba-tiba harus mikirin Perasaannya gimana Gak enak Gua henti harus kesini Lu disana udah makan belum ya Atau apa gitu Aku lagi gak Gak kesana Tidak punya energi Untuk kesana sih Jadi lagi Tapi do you have target In your life Oke gue umur segini Aku mau settling down Atau Aku pengen punya Ya ngebangun suatu keluarga Atau emang let it flow aja Umur 17 punya Umur 21 punya Tapi setelah Setelah lewat itu Aku gak punya Ya kalau misalnya Aku kayak ngomong-ngomong Ngaco Kayak oh ya Kapan tahun depan Karena supaya gampang aja Orang ditanya kapan Tahun depan Kapan umur 27 Sebenernya sejujurnya Aku gak tau Dan aku kayak gak Gak tau aja gitu Gak pernah terbayang juga Gitu loh Maksudnya untuk Untuk menikah Ada kadang-kadang Bayangannya Cuman 5 menit Oh gitu Tapi lebih banyak Dari 24 jam Lalu itu gak kebayangin Masalah Masalah menikah Berbagi hidup Sama orang Atau apa tuh Masih Masih belum Belum kepikiran Belum kepikiran gitu Belum kepikiran sih Belum Belum sampai detik ini Dan Semakin dewasa Jadi makin punya Kriteria Kriteria iya Tapi juga Alasan kenapa Aku pun belum menikah Sampai sekarang Aku makin yakin Dengan alasanku Karena aku lebih mau Fokus terhadap Tanggung jawabku Terhadap keluarga Maksudnya keluarga ku Masih sangat membutuhkanku Dan ternyata aku orang yang Gak bisa Berbagi Multitasking gitu loh Maksudnya untuk Beberapa Ada yang orang bisa Oh iya lu punya Tanggung jawab A Lu juga punya tanggung jawab B Kalau gue tuh gak bisa Cuman A ya A aja harus fokus Kalau misalnya ada dua Nanti satunya Gak berjalan sesuai dengan Yang diharapkan Malahnya aku jadi stress sendiri Kayak contohnya kuliah deh Aku maksain banget dulu Kuliah sambil kerja Di satu sisi Kalau misalnya aku gak kerja Aku gak bisa bayar kuliahku Iya kan Tapi aku pengen banget Nyelesaikan kuliah Dan kuliah gitu kan Bertahun-tahun gak Sampai akhirnya Aku mundur Memang bener-bener kayak Gue udah gak bisa nih kayaknya Kayak gue fokus kerja dulu Tapi sampai detik ini Aku masih pengen kuliah Suatu saat nanti Yes That's Abisin ya Iya Pengen punya foto Pake toga aja sih Sebenernya Penasaran Walaupun udah seumur ini kan Kayak untuk apa juga sih Kan udah lama juga kuliah Cuman kayak Pengen aja gitu Nyelesaikan bener-bener Ini salah satu Apa ya Di hidup aku yang kayak Gak selesai-selesai tuh Kuliah gitu Jadi kayak Mungkin ya kapanpun lah Nanti aku udah Udah tua Udah agak santai gitu Itu bisa fokus kuliah Aku pengen kuliah sih Pernah cinlock gak? Cinlock Gak pernah loh Nah gini Sekarang tuh banyak banget kan Dalam suatu sinetron Gak pernah Karena ketemu setiap hari Perjadiannya Contohnya juga kita ngomong Sirean Wisnu kan Jadian gara-gara syuting Gitu kan Ada gak kepikiran? Itu wajar sih Iya maksudnya Kamu ada gak selama ini Sampai hari ini? Dengan banyak yang bertemu Dengan lawan main? Gak ada Sama sekali? Gak ada Karena memang Sahabat-sahabatku juga banyak kan Cowok-cowok nih Terus aku Tahu banget lah gitu Maksudnya Kehidupan mereka Seperti apa Jadi kadang-kadang Kayaknya gak cocok nih Maksudnya Aku untuk Untuk Berhubungan sama orang yang Satu profesi Sama aku gitu Pernah Berhubungan sama yang satu profesi Tapi ternyata Kayaknya agak kurang Kurang ya kak Aku gak Gak bisa Emang harus di luar Ya pun Dunianya sama Misalnya seni gitu Gak apa-apa Cuman Kayaknya jangan Jangan seprofesi gitu Gak bisa aku Tapi yang deketin ada gak jadi seprofesi? Ada Ada aja Ada aja Tapi gak bisa Akhirnya jadi kayak temenan aja Gak pernah Akhirnya Ada sih satu Itu doang Dulu Oh itu doang? Itu doang Satu doang Satu kak Udah gak ada lagi Abis itu random aja Temen aku kayak Lu dari mana temen gue yang ini Hah itu siapa ya Ada lah pokoknya Si ini ini gitu Pokoknya aku Suka yang agak random-random Si cowoknya emang Oke Dari dulu ya Iya Kalau nih misalnya Ada suddenly orang Aku jodohin Dinda deh Open gak dengan hal seperti itu? Iya jodohin aja Tapi aku gak akan Ibaratnya aku kok mageran ya Jadi aku gak bakal ngapa-ngapain juga Kayak lu mulai duluan apa gimana Oh ya Ya males gitu Lu aja Kalau emang lu mau usaha Ya silahkan Monggo gitu Tapi gue seadanya aja Usahanya Kurang ya Orang katanya Kalau jodoh tuh harus Paling gak harus di ini ya Diusahakan gitu Dikejar Nah aku tuh agak kurang ya Gitu nya ya Kacau banget gak Aduh Masalah percintaan tuh kacau Dari keluarga Sekarang kan papa ya pastinya Iya Ada push gak ke situ? Karena mungkin tidak ada Sangat tidak ada Jadi Mama pun sebelum dia meninggal Pesan terakhirnya dia Jangan Kamu menganggap bahwa Pernikahan tuh Adalah suatu keharusan yang harus Kamu lakukan sebagai tanggung jawab Kamu buat keluarga Gak apa-apa Kalau misalnya kamu merasa Belum nemu yang cocok Jangan Jangan Yang penting cari yang membahagiakan Itu terakhir Mama bilang Jadi lumayan Apa namanya Aku ya udahlah gitu Kalau emang Masih buat aku pusing Tidak membuat aku senang Membebani aku Ya sudahlah baik gitu Ntar aja gitu kan Jadi ya aku juga gak buru-buru Papa juga gak Gak memburu-buru juga gak sih Gak harus yang kayak Eh lo Ayo dong Lo punya nikah Punya anak atau apa Enggak gitu Kebetulan untungnya Kakakku ada 4 orang ya Terus abis itu udah ada anak Jadi Sensasi dia untuk menerima Mendapatkan seorang cucu Gak harus dari aku gitu loh Udah ada dari yang Udah ada Iya Jadi kayak aku Aku aman-aman aja sih Dengan Tapi jangan kelamaan deh You have to work and do that gitu loh Jennifer Aniston aja 40 baru punya anak kak Iya Itu Jennifer Aniston Itu gue Itu semua nyamain diri lo Akan Jennifer Aniston Hello Itu kayak ada halu ya Iya gak sih Maksudnya banyak yang emang Ngerti gak Aku sih ngerasa di umur 20 sih Aku gak 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 siap sih punya anak Gini Karena aku menganggap Kalau misalnya Kita punya anak Melahirkan Tanggung jawabnya kan sama makhluk hidup nih Iya Iya kan Ini dunia tuh Ngaco banget nih nanti disana gitu Lo tanggung jawab lo untuk menyiapkan Si makhluk hidup ini Ini gimana gitu Aku tuh kayaknya masih gak Gak tau aku mesti ngapain Kayak sama nih orang ketanggung jawabnya terlalu besar gitu loh kak Iya orang sama anjing aja Kadang-kadang aku suka masih pusing aja gitu Masih sama Sama Joko anjingku gitu Aku punya anak satu Kakinya empat tapi Sama dua deng Satu lagi budi Kelinci Oke Kakinya empat juga Oke Kecil Itu di rumah dua-duanya Dua-duanya di rumah Jadi itu anakku Itu aja Kadang-kadang aku juga kayak Ini sendiri gitu loh Yang kita tau Lifespannya dia jelas gitu kan Gak sampai 20 tahun gitu kan Kalau ini yang lifespannya bisa sampai Tua kan Lebih Lebih luar biasa tanggung jawabnya Betul Nah mungkin aku tidak dianugerahi kemampuan Belum 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 Keluarga dan perjuangan Dinda Kita semua tau kan Selama ini Terutama aku sih tau banget Dari awal kita bareng ya dek Itu kamu berjuang Bekerja Pasti untuk keluarga Iya Selama ini dan until today Iya kan For you like family is Number one Itu appreciate banget Maksudnya Makanya Thanks God Insya Allah juga rejeki kamu Gak pernah putus ya dek Dengan kita memikirkan keluarga Itu awalnya gimana tuh dek How you manage all this Yang everything is family Bisa seperti itu Awalnya Waktu aku di usia belasan Dan ternyata Aku harus dihadapkan Sama situasi Lu harus membantu keluarga Dan diri lu sendiri Untuk mendapati Apa yang lu inginkan Atau mencukupi kehidupan lah Atau untuk bertahan hidup lah gitu Itu ada marahnya kak Pasti Karena aku merasa Gue pengennya tuh sekolah aja Kayak temen-temen gue Dibayarin sama keluarganya Lulus Aman Gak usah mikirin Harus kerja Harus ini gitu kan Pasti iya Cuman Ya Dengan berjalannya waktu Ya Untungnya Mama sama papa Memberikan pengertian Yang luar biasa gitu loh Mereka memberikan support Juga yang luar biasa Karena mereka tahu Keterbatasan mereka Termasuk sama Papa sih Maksudnya Dia Selalu bilang Kadang-kadang Pintu rejeki Keluarga itu Gak pernah tahu Kita dari mana Ya kan Gak harus di otak kamu Mikir kakak kamu yang laki-laki Berarti dia harus yang menopang Ekonomi keluarga Dia yang harus bertanggung jawab Kalian semua tuh sama Ibaratnya gitu Maksudnya Ya semuanya manusia gitu Ketika kamu yang lebih Dianugrahi Atau diberikan kemampuan Untuk Menjadi Tulang punggung keluarga Istilahnya gitu kan Ya kamu jangan merasa berat Gitu loh Karena semua setara gitu loh Kita semua setara Bukan berarti kamu harus merasa Oh gue perempuan Terus harusnya Kakak gue nih yang laki-laki Yang ngasih ke keluarga gue Enggak gitu loh Dengan pemahaman itu Itu yang membuat aku Jadi tidak pernah merasa berat Sedikitpun ketika Ketika aku harus Bekerja untuk keluarga gitu loh Karena memang Memang itu sih Yang ditanemin sama Sama papaku gitu loh Ke aku sendiri Jadi Sekarang prioritas apapun itu Ya keluarga gitu loh Jadi ya Jadi gitu gitu Kadang-kadang Masalahnya kadang-kadang kita Apalagi khususnya Ya beberapa perempuan Yang kadang merasa Kalau Ya ini tuh harusnya Tanggung jawab laki-laki nih Masalah finansial Masalah apa Ya gak gitu juga Ibaratnya Lo sama Ibaratnya gitu aja sih Cuman itu sih yang agak Yang akhirnya aku temukan Untuk lebih meringankan Kayak ngerasa Ya gimana sih kah Selama ini kan kita di Indonesia Selalu Selalu Hidup dengan Pemikiran seperti itu gitu loh Iya kan Iya kan Pokoknya laki-laki yang harus Jadi kepala keluarga Kepala keluarga Bertanggung jawab Tapi ternyata kan enggak Kadang-kadang Situasinya gak Gak bisa selamanya Seperti apa yang lo pikirkan Seperti itu gitu loh Dan emang Seharusnya sih menurut aku Idealnya gak gitu gitu Mau siapapun yang bekerja ya Ya gak apa-apa Cuman ya Itu sih Apa namanya Pemahaman-pemahaman Itu proses juga kak Dari awal Dari awal Aku Kakak tau lah Aku segimana sulitnya gitu Maksudnya aku Aku termasuk pribadi yang Pemberontak banget gitu kan Iya Misalnya kayak Gue gak suka nih kayak gini Gak ideal nih Menurut Menurut gue saat itu gitu Saat remaja Ya aku berontak aja Ya aku ngelakuin Satu hal yang ini aja Yang apa namanya Yang gak ngikutin peraturan aja gitu Aku kan akal banget ya kak Dulu kak Gitu lah maksudnya Ya ada Ada masa-masa itunya lah gitu Maksudnya Tapi ya Akhirnya ya itu sih Yang Yang paling Yang paling Paling Apa ya menurut aku Membuat aku jadi gak Lebih gak merasa ini beban gitu Iya Apalagi setelah memang gak ada Yes Setelah memang gak ada juga itu membuat Itu mengubah hidupku luar biasa sih Setelah memang gak ada Aku jadi kayak lebih menghargai Menghargai keluarga Dan orang-orang terdekat aku sih gitu Maksudnya jadi lebih Lebih benar-benar Lebih attached ya Banget kak Banget Banget Ternyata Itu sih ya Apa maksudnya Konsep kehilangan orang tua itu sesuatu yang Lu tahu itu bakal terjadi Mau dipersiapin segimanapun Tapi ketika itu terjadi Di depan kita Kira gak segampang itu loh Ternyata gitu loh Iya Shock banget Banget Maksudnya orang-orang kalau bilang Kedukaan itu Namanya apa namanya Luka tuh bakal Bakal Hilang dengan berjalannya waktu Bullshit buat aku gitu Karena memang Kita terbiasa sama rasa sakitnya aja Lukanya akan tetap ada gitu loh Iya Jadi kayak Ya gitu lah Jadi itu lumayan Lumayan membuat aku jadi lebih Lebih semangat lagi Sesekarang gitu Dengan Dengan kondisi Kondisi seperti sekarang Apalagi juga papa sakit sekarang Ya kan Maksudnya Beberapa tahun kebelakang Diagnosekan Cancer dan lain-lain Jadi Buat aku jadi sekarang Udah lah udah gak apa Gue Ntar lu Berjuang Kerja aja selagi ada ini Sikat gitu kan Walaupun Misalnya kayak Lo kok stripping Stripping terus sih Lo gak kangen film gitu Misalnya apa gitu Ya Gimana sekarang gue dapetnya itu Apa ya kak Maksudnya Kepercayaan Kesempatan tuh Sulit kan Jadi ketika aku mendapatkan Ini Oh gue dapet sinetron Yaudah Gue maksimalin aja Dia disini gitu loh Walaupun mungkin gue pengennya Lagi kangen film atau apa gitu Ya gak apa-apa Sekarang gue maksimalin disini Buat Buat Ngabung gitu loh Yes definitely Itu yang aku bilangkan Rezeki Dan karena kamu juga Everything is family Ya Selalu ada jalan Tapi itu kak Maksudnya sekarang tuh Aku jadi kayak Mungkin Apa ya Jadi Menyadari bahwa Kebahagiaanku tuh Ternyata tidak Sejelimet itu loh Maksudnya kebahagiaanku tuh Cuman Cuman Segampang aku pulang ke rumah Ngeliat orangtuaku Keluargaku Aman dan bahagia Itu aku udah Bahagia sekali Maksudnya selama ini Lo nyari kebahagiaan Jauh-jauh gitu kan Lo traveling kemana Lo menganggap itu Kebahagiaan lo banget Atau lo beli barang apa Lo apa Kejauhan ternyata gitu Nyarin itu kejauhan Tapi lo gak ngeliat di Just in front of you Iya gitu Sesimpel itu aja Kayak udah Wah udah ternyata gitu Ternyata itu yang membuat Lebih Lebih bahagia gitu Lebih Lebih Tenang ya Lebih gampang hidup ya Walaupun hidup bukan gampang sih Pesan itu Mungkin pesan untuk Teman-teman ya Lihat Perjuangan kamu Mungkin Apa ya Ya mungkin Sedikit Aduh aku kurang wise ya Orangnya Gimana ya Pesan apa Atau mungkin ya Tetap Trage Tetap kuat Dalam setiap Sekarang sejujurnya Aku juga bukan orang yang sekuat itu sih Maksudnya Aku juga orang yang Melihat Dunia tuh Di hidup tuh Bukan Bukan sesuatu hal yang Yang mudah gitu Apa ya Dan Gimana ya kak Maksudnya Aku sendiri juga Agak bingung nih Pertanyaan berat Bagaimana Pesan 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 buat Ya mungkin tentang pekerjaan Tentang keluarga Ini aku aja orang yang paling takut sama masa depan Asal kaketau Hal yang paling aku takutkan Gak bisa mikir ya Di hidup ini adalah masa depan Karena aku sebel banget Kita gak pernah tau Suka dikejutin sama hal yang Dulu aku tuh hidup ya hari ini hari ini Sekarang agak mending sih Hari ini dan bulan depan Oke Hari ini dan bulan depan ya Jadi agak lebih panjang Apa ya Mungkin Ya 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 berjuang aja Kalau Pastinya Ini Klisye sih Ya coba untuk Hidup tuh Perjalanan dan pembelajaran sih Jadi Coba untuk Belajar dan Terus Berjalan Gitu aja Jalan aja terus Jalan terus Jalan terus Mau gimana ya jalan aja Kita semua harus jalan terus Tau Gak boleh give up Yang pasti Never give up Give up boleh lah Sedikit-sedikit Wajar dong kak manusia Ya wajar Ya kakak pernah give up gak Pernah Iya dong Ada lah Kita ada fase-fase itu aja Ada kayak ah ini hidup ini Seperti apalah gitu Kayak yang Sebel banget sama hidup Tapi ya Gak apa-apa Istirahat bentar gak apa-apa Tapi itu jalan lagi Jalan lagi Setuju Gak usah buru-buru Tapi yang penting Jaga pace aja Ini kok lebih kayak ini ya Lebih kayak pelari Bukan Salah ya Iya gak kayak ini Coach kehidupan gitu Kurang Memang Kurang ini Gak apa-apa udah bagus banget semuanya Mungkin orang yang semuanya kangen sama jendela Sudah bisa terobati hari ini Thank you so much Semoga terobati atau makin luka Setelah ini Jangan lupa subscribe Like and comment Kami Thank you so much For today Thank you semuanya Thank you so much